hai 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 guys gue chongski jadi video ini eh sebelumnya gue ngep itu happy new year guys karena ini video ini bakal di-upload tanggal 31 ya dan gue gak streaming jadi ya gue ini aja happy new year semoga di tahun baru ya kalian diberi pejaki yang berlimpah dan ya kesenangan dan cita-cita capek dan semacam ya guys ya dan btw gue ada deck ini deck dari Frost yang gue mainin pas livestream ya jadi kalian kalau nggak mau ketinggalan jangan lupa subscribe channel ini deck-nya ini unik guys deck-nya unik banget ya deck-nya kolaborasi adalah Pete Love Rainzone dengan Shadow Isles 30 jadi ini main jamur dan gohard dua hal yang kalian benci ya di Legends yang selesai digabungin jadi satu deck jadi tentunya ada dari Shadow Isles ada gohard tiga biji pastinya ada Glimpse Beyond untuk kita nyari-nyari dan ada Dumbis sama satu lagi apa ya Oh Ledros satu lagi terus udah itu aja Shadow Isles jadi sebenarnya inti gamenya adalah kita main pakai Hexcore Foundry yang ini kartu baru jadi setiap round start semuanya nge-draw satu baik kita ataupun musuh disini ini sangat penguntungan kita banget karena ketika kita udah nanam jamur kita pengen mereka nge-draw dan ketika kita udah ngeluarin gohard kita pengen cepet nyari-nyari gohard terus nah itu guys jadi kita kalau kalian punya tiga Hexcore Foundry di board it's okay kalian nggak bakal kehabisan kartu karena kalian tinggal pakai gohardnya terus karena dia bakal nge-copy terus ya di deck kalian jika nggak bakal kehabisan kartu santai aja asal kalian nge-gohard nah tentunya ada Timo dan disini ada Zonet Urchin dan balistik karena sebenarnya Zonet Urchin disini untuk nge-cycle aja sih nge-cycle aja dan ngasih pressure mungkin di awal-awal ya ngasih pressure di awal-awal tapi ya lebih untuk nge-cycle sih karena kita nggak bawa ramage disini eh belum sebion sama untuk nyari kartu-kartunya kartu-kartu yang kita butuhin ya ada basic bot karena dia bisa ngasih pressure back ngasilin Ignition dan juga dia makin gede juga guys walaupun kita pakai jamur aja bukan created nah dia termasuk ke dalam augment jadi dia bakal nambah kita spam jamur dia attacknya gede banget kalau dia free hit uh sakit guys tapi biasanya sih yang bakal di blok ya jadi ya gua jarang nge-attack pakai dia sih dan defense karena ya bakal di blok guys bakal mati ya terus tentunya ada veteran investigator ini adalah Hexcore foundry berjalan dan ini bisa kita kendalikan ya jadi kita bisa buat musuh nge-draw kapanpun tentunya ada Dombis untuk bantu ngurangin HP nexus musuh sebenernya tuh ngurangin HP nexus musuh ada G-excited ada Dombis ada Mystic Shot ya ada banyak ya ada aftershock bahkan aftershock disini ini GG banget karena dia kartu ini bisa ngasih 3 damage to anything to anything bahkan landmark nge-destroy landmark maksudnya ini GG banget ini crucial banget nih kartu ini kartu sering menyelamatkan gue ya baik itu ya kalian bakal lihat deh untuk ngancurin landmark ataupun untuk nge-kill unit ataupun untuk nge-end fleksibel banget fleksibel banget nih kartu parah tentunya kalian tahu pasangan jamur ya pavke paddler nge-champuan ini tidak dua sejual ini tidak bisa dipisahkan ya udah-udah satu paket lah dan yang terakhir komender ledros break komender ledros kalian bisa ganti jadi apapun ya bebas kalian ya cuman disini mungkin komender ledros untuk nge-mastin aja lah untuk nipisin atau bahkan bisa nge-end mungkin kalau darah musuh tinggal satu ya pada sebetulnya kita bisa juga ya Fender FSDG atau yang lain tapi ya itu oke masukin kalian boleh ganti salah satunya yang fleksibel di deck ini adalah komender ledrosnya oke guys sama zonet urchin mungkin mungkin kalian mau pakai ramage tapi sih gue lebih saran zonet urchin ya karena dia murah dan dia bisa ngasih pressure juga dan bisa nge-block juga jadi ya gue lebih seneng zonet urchin tapi bebas kalian guys ya paling kan sebenernya mainnya simple ya tanam jamur sebanyak mungkin ke musuh dan kalau kalian bisa pakai gohard pakai gohard udah gitu aja ini fun banget decknya dan mengajutkannya ya udah gini gue pakai push rank itu winstreet 30 ya push rank winstreet 30 jadi yang gue kasih ini kalian itu tidak bukan deck abal-abal lagi sudah gue pakai duluan ya di live stream dan 30 jadi ya worth the try guys sangat worth it gue rekomen banget deck ini karena ini fun juga fun banget gini oke palingnya sekian aja guys tanpa bacot lagi ya kita langsung ke gameplaynya aja let's go dan kalian boleh request deck caranya kirim deck code nya ke ada discord yang ada di description ya guys ya langsung saja waduh gamenya udah selesai sebelum main ini maksudnya maksudnya maksudlah kenapa ya dia kayak bingung gitu ya kalau dia pes gua nurunin apa ya apa gua pes balik ya bang wifi nya pake apa bang biar lancar main follow run gue pake my republic pake my republic sejauh ini jarang sih jarang ada masalah tetep ada masalah cuma jarang kalau dibanding yang lainnya oke gua belum pengen nge draw go hard ya ntar aja udah 1,2,3,4,5,6,7,8,8 Kita bakal ngedraw 2 next round Gue buang ini sama ini Berapa Mbps spek laptop apaan bro Mbps gue yang 100 Mbps Up to 100 Mbps Spek laptop gue yang sekarang Ryzen 5 Ryzen 5 AMD Yang 4000 series Terus Geforce GTX yang 1060 gitu Wow Oke dia pass Kita pass aja Kita dapet 2 lagi Hexcore Foundry Halo Pai Hunter Giveaway PC Pala lu peyang Giveaway PC ya Katanya giveaway mobil setau gue deh Lebih ngarang lagi ya Siapa coba yang mau ngasih kalian Mobil Gua laptop Gua laptop Bukan PC Terus Apalagi ya Ini 120Hz Ini orang AFK Gimana sih Wow Gua bahkan gak keberatan sih Asli Ida Oh S**t Gua Goblok Guys Gua Gok Gok Aduh, saya merupakan Mystic. Tolol banget dah. Elah. Belum apa? Udah misplay aja. Tunggu combat. Untung ada ini. Baru juga first match dan misplay. Iya, dia gak ada Elixir Fire. Kalau ada pun langsung gue ini ya. Gue hard. Kita buat dia nge-draw guys. Banyak mungkin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apa nih, dia punya single combat pasti Pake dulu go hardnya yaudah kok Pake dulu go hardnya yaudah Dia udah berapa kali tadi Satu per empat Sedihnya Terus, sedih Terus 22 buff caps Ini fiora dia terakhir guys ya Kita pake ini It's fine Karena bukan itu masalahnya Kita pake ini apakah dia masih punya lingkul kembali ketiga Kita pake ini Kita pake ini Kita pake ini Kasian banget anjir Aduh, kasian banget ya Gila, dia udah hardcore banget itu Prel Dia mainnya udah hardcore banget itu guys Sorry mau botong Tapi kalo yang suka ujung video ini Jangan lupa kasih like and share Subscribe dan subscribe Karena semua itu gratis Dan bantuan channel ini terus berkembang Happy watching Oke dia main go hard ini ya Bye 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 Jangan pulang, jangan bilang dia punya tiga gohard itu di hand ya Kelihatan banget Kelihatan banget dia punya gohard Dua gohard Ngapain coba dinyarang pake nih, kalo engga Dia pass, gue pass Deck ini tuh bener-bener ngandelin gohard tuh ngedraw kan Bener-bener ngandelin ngedraw tuh ngambil gohard Nah kita tanamin jamur nih Jangan pulang, jangan lupa feeling the matter Pukum, jangan lupa selamat menikmati 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 selamat menikmati